Oke teman-teman, kita lanjut ke pos 3. Ini tadi baru istirahat ke pos 2 ya. Ini jaraknya kurang lebih 1,9 km. Pos 2 sampai pos 3. Dapat sedikit pemandangan dari bawah. Oke, jalannya seperti ini. Gak landai, lumayan. Lumayanlah. Daripada yang satu ke dua tadi. Oke, nanti bisa disambung lagi. Kayaknya lumayan landai teman-teman. Track pos 2 menit juga ke pos 3. Kayaknya dilihat dari sini ya. Saya sudah berjalan sekitar 5 menit. Mudah-mudahan tidak turun hujan. Ini sekitar jam 2 kurang, 2 siang. Saya sudah berjalan sekitar 15 menit atau 10 menit ya. Nah, ini jalurnya masih tergolong landai ya teman-teman. Di sini kelihatan puncaknya. Di sini kelihatan puncaknya. Wow, masih tinggi bro. Ini dengan jarak 1,9 km. Mudah-mudahan tadi, mudah-mudahan nanti sampai pos 3 atau sampai pos 4. Lihat situasi, semoga saja tidak turun hujan. Oke, teman-teman. Nah, sudah berbatuan. Ini juga ada air. Ada mata air. Jangan lupa, tetap waspadah dan selalu berhati-hati dan waspadah. Selalu fokus ya. Lupa selalu fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih berakhir. Harinya turun ke bawah. Saya sudah berjalan sekitar 20 menit. Harinya turun ke bawah. hargas Oh ok governance Oh oh atas Mari JG JG berkabut kemarin mas iya malam juga anginnya gede tapi sahdu kan mas pas tiga aku selanjutnya mas siap siap selamat menikmati 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 lagi kalau teman-teman sudah sampai pos 2 dan mau ini ke pos tiga saran saya jalannya hati-hati ya semangat mas oke thank you karena disini jurangnya banyak teman-teman oke siap terima kasih oke teman-teman kita baru saja selesai istirahat tadi disini di bebat bukan karena tempatnya kayaknya lebih enak untuk istirahat sambil menikmati suasana sini ya sambil melihat awan atau pedut itu yang sedang melintas oke kita lanjut ke perjalanan teman-teman ini sudah sekitar 40 menit dari pos 2 menuju ke pos tiga jalannya lumayan landeh teman-teman enggak terlalu terjal seperti di pos 1 menuju ke pos 2 seperti ini tanah tanah merah tanah merah dari sini suara Adan masih terdengar ya teman-teman suara suara adan dari bawah Kayaknya daerah base camp Adipuro, karena tadi kita sudah melewati perlintasan antara base camp via Adipuro dan via Muto Kaliangkrik, Nepal, Panjawa. Terima kasih. 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 Oke teman-teman, jika sampai sini harusnya ekstra hati-hati ya, karena medannya berbatuan dan disertai ada air, ini banyak lumutnya. Jangan lupa dilihat hinjakan orang. Belum dihinjak, bisa diperkirakan dulu. Apakah aman atau tidak, kalau ragu ya, cari lain. Oke, bismillah. Bismillah teman-teman, semoga Allah melindungi kita semua. Aman terkendali. Yang penting, hati-hati. Yang penting, hati-hati. Yang penting, hati-hati. Oke teman-teman, ini tinggal beberapa menit menuju ke pos 3. Dan di akhir-akhir di pos 3 ini, jalannya lumayan menguji adrenalin. 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 Adrenalin kita lho lho lho. Wah, dari sini bawah kelihatan darah ini. Awan atau anu ini, misalnya kita lho lho. Padahal tahu apa. Kelihatan nggak? Pemukiman warga masih kelihatan. Pemukiman warga masih kelihatan darah ini. Benar lagi, kayaknya sana itu lho. Habis-habisan tanaman itu. Pos 3. Tunggah. Abang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang. Terima kasih. 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 saya kurang bagus enak yang di ada tulisan postika itu tadi ya kita ngecam nya video ini saya ambil tanggal 1 Februari 2022 ya teman teman itu merah api merbap terima kasih